Intro Kita akan kedatangan wanita-wanita cantik yang sangat berbeda dibandingkan umumnya. Kenapa? Karena mereka ini tukang kebut-kebutan. Wih! Wanita yang suka kebut? Betul, satunya adalah pembalap, yang lainnya adalah begal motor. Kagak mereka semua pembalap semua! Peserta pertama, seorang drifter muda mengawali karir sebagai pembalap pada usia 12 tahun. Dan pernah mengalami kecelakaan sebanyak 7 kali. Inilah dia, Alinka Hardiyanti! Hai Alinka! Aduh, kamu kena kecelakaan 7 kali jadi cantik begini ya? Maksud anda gimana? Jadi karena kecelakaan 7 kali, jadi cantik gitu kan? Udah kecelakaan apa saja? Kebalik pakai mobil gitu, nyetir kebalik. Nyetir kebalik? Iya, mobilnya kebalik. Mobilnya kebalik? Iya. Wow! Yaudah, peserta kedua dah! Baik, kita panggilkan saja peserta kedua ini juga seorang pembalap touring mobil. Kunimbo dunia balap sejak usia 19 tahun, hobinya makan 7 kali sehari, dan galak kalau lagi telat makan. Wow! Ini wanita mungkin kesurupan. Dia harus belajar soal OCD. Iya, mungkin dia kesurupan kan? Orang kesurupan makan 7 piring. Gak makan, gue ya ya ya. Wah, gitu kan? Wah, gitu kan? Baik. Kita nggak tahu kita panggil saja, siapa tahu ini siluman harimau, ya kan? Diandra Gautama. Hai, Diandra. Hai, hai. Cantik sekali kamu. Thank you. Malam ini, kamu cantik-cantik gini ternyata kalau misalnya lagi lapar itu galak ya? Iya banget, cranky. Baik, ini adalah peserta kita yang ketiga, sudah menyukai dunia balap mobil sejak tahun 1998. Iya. Memiliki usaha kuliner, karena hobi masak, suka menyanyi, cat lover, dan hobi tidur. Ini wanita tiga, tidak ada yang benar satu juga ya. Luar biasa lho. Semuanya. Andara Novrianda. Hai, Andara. Halo. Maaf Anda salah kostum, kita turunkan. Iya, yang lain pada hitam semua gitu ya. Gak apa-apa. Ini merah itu, you know, dare to be different, yes? Yes. Oke, Andara, kamu sepertinya lebih junior ya dibandingkan? dan kedua yang lain. Apa itu? Terima kasih. Enggak ya? Enggak ya? Enggak, saya lebih senior. Senior malahan. Oh iya. Dan makan udah mulai. Anda lebih senior? Ya kebetulannya aja lebih kelihatan mudah. Langsung saja kita akan mulai permainan kita di babak pertama, yaitu babak get on top. Pemainannya seperti ini. Di babak ini kalian bertiga memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang 50 juta rupiah dengan menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Ada 5 pertanyaan dalam 5 ronde. Setiap ronde dan setiap pertanyaan bernilai 10 juta rupiah. Apakah Rusia atau Serbia asal petenis jelita Maria Sharapova? Serbia. Serbia. Saya simpan jawaban kamu. Serbia. Oke. Maria Sharapova. Maria Serapova Maria Serapova Seri oh iya makanya Serbia lahir pada tanggal 19 April 1987 di saya gak tau ngomong gimana nih, Nyagan 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 Rusia I'm so sorry Apakah Anna Kurnikova atau Anna Ivanovic yang berpasangan dengan Enrique Iglesias kamu tau Enrique Iglesias ya tau lagunya seperti apa gak hafal, tapi tau I can be your hero baby please stop I can take away your pain mas ini mas I can stand by you forever you can take my breath away oke jadi kecelakaannya mau seperti apa nanti kira-kira kira-kira Anna Kurnikova Kurnikova atau Ivanovic yang pertama deh yang pertama bahkan gak bisa nyebutnya oke, artinya anda menjawab Anna Kurnikova iya saya simpan jawaban anda di salah satu video clipnya Enrique Iglesias menggunakan seorang model yang akhirnya mereka jadi berpasangan gitu dan modelnya adalah Arna Kurnikova dan itu adalah jawaban yang kamu bilang benar oke apakah Angelique Kerber atau Martina Hingis yang berasal dari Jerman ini kayaknya jaman-jaman kamu nih dulu pernah nonton gak pernah pernah, tapi aku gak asal namanya oke, jadi Angelique Kerber atau Martina Hingis Martina Martina Hingis itu yang dari Jerman iya oke kami simpan jawabannya dad nendam banget senyumnya kenapa gitu dad you feel good? pretty good iya oh i don't see you anymore seneng banget kayaknya ya seneng banget kayaknya i enjoy every moment ketika gue mencet itu iya kayaknya i feel good di kepala lu itu dia slow motion kebawahnya iya 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 dan ada lagu-lagu yang gimana iya 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 apakah dari Tiongkok atau Jepang novel pertama di dunia berasal? novel pertama kali pertama kali di dunia di dunia dimana? jepang saya simpan jawaban kamu Oke, jadi novel pertama kali itu lahir dari tangan seorang wanita Dan judul novelnya, this is my answer your questions Judul novelnya adalah The Tale of Genji Apakah di Jerman atau di Inggris Yang tercatat sebagai kecelakaan maut kendaraan bermotor pertama Jadi dari semua kecelakaan bermotor, catatan pertama itu dicatat di Jerman atau di Inggris Sebagai kecelakaan maut Inggris? Inggris Nebak-nebak juga kan? Saya simpan jawaban Anda, Inggris Oke Bridget Driscoll of Croydon Sedang menyeberang jalan Lalu muncul mobil Berkecepatan 6,4 km per jam Dan dia ketabrak Jadi Muncul mobil Roger Benz Dan itu dikendarain oleh Arthur Edsel Dan Driscoll Panik Itu adalah kecelakaan pertama kali yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1896 di Crystal Palace, London Anda benar? Anda berhasil mendapatkan 30 juta rupiah Apakah Gengis Khan atau Kublai Khan yang pertama kali membuat dan menikmati burger? Itu penguasa Mongolia Mereka menyayat daging tipis-tipis lalu disimpan di bawah sadel kuda Untuk melunakannya Dan itu pertama kali dimakan ditaruh di atasnya atau di tengah-tengah roti gandum Jadilah yang namanya burger Oleh Gengis Khan Sekarang kita langsung masuk di babak Stay on call Ada 2 ronde dengan 2 pertanyaan Masing-masing ronde 1 pertanyaan Karena kalian mulai dari atas Jadi kalau kalian salah Kalian akan langsung turun ke level 0 Dan kehilangan 20 juta rupiah Baik Alinka Kamu kalau misalnya temen pacaran gitu Kamu suka nemenin gak? Kadang-kadang suka nemenin Jadi kamu harusnya tau ya Soalnya kita bakal ngobrolin soal nyamuk Oke Alinka Apakah jantan atau betina Nyamuk yang vegetarian? Oh you never heard about that before ha? Nyamuk itu ada vegetarian Bukan hanya manusia saja Vegetarian Jantan deh Kok anda tau jantan dari mana? Gak tau Mantapnya pernah jadi nyamuk soalnya Suka yang jantan Eh by saying jantan artinya anda mengatakan Bahwa hanya betina yang gigit orang Kebalik ya? Jadi hanya betina yang suka menghisap darah orang Padahal pada umumnya Jantan deh udah jantan Oke saya simpan jawaban anda Jadi nyamuk yang vegetarian Adalah nyamuk jantan Anda benar? You stay on top Apakah hitam atau kuning Warna yang tidak disukai nyamuk? Kuning Hitam atau kuning Kita akan memberikan waktu 5 detik Satu Dua Tiga empat lima Warna Warna apa? Ini penentuan Hitam 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 Ini penentuan untuk kamu ya Hitam 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 Dan jawabannya adalah Hitam Hitam Saya simpan jawaban kamu Oke Boleh saya tanya satu hal pada anda Diandra Oh mana orangnya? Oh orangnya hilang Diandra Pernah digigit nyamuk kan? Pernah Biasanya kalau digigit nyamuk itu Di tempat gelap atau tempat terang? Ah kuning Can I say anything? Tapi sorry banget Kita udah simpan jawaban kamu Wait a minute I want to do that Ah oke You got the right answer Don't tentu kok Do it Seneng banget mukanya Oke jadi nyamuk itu Dari yang disukai Sampai yang tidak disukai Ini warna-warnanya Warna pertama Hitam Merah Abu-abu Biru Coklat muda Hijau Dan kuning Kuning adalah warna yang paling dia tidak suka Jadi jawaban kamu Ya Salah Pertama kan kuning Pertama kan kuning Kami itu hitam Terus kuning lagi Halo Halo Apakah saat berkeringat Atau tidak berkeringat Kondisi tubuh yang paling disukai nyamuk Untuk digigit Tidak berkeringat Saya simpan jawaban Anda Kenapa kamu ngerasa tidak berkeringat Karena ketika Berkeringat Kita kan mengeluarkan keringat kan Ya Kepleset lah nyamuk di atas kulit Karena licin ya Licin gitu ya Andara Oke You know why I'm here right Saya sudah simpan jawaban kamu Oke Oh Salah ya Saat berkeringat Tubuh mengeluarkan Karbon dioksida Dan semakin banyak Karbon dioksida yang dikeluarkan Itu semakin menarik Untuk nyamuk Menggigit Anda salah Halo Ya Jangan lama-lama di bawah Udah kamu boleh naik ke atas lagi Silahkan Ya Nggak enak ya Nggak enak rasanya Dilihatin gitu ya Mas banget Akhirnya kejadian juga Oke Dan sekarang kita sudah melihat Kita sudah selesai Di babak kedua Yaitu babak stay on top Dimana Alinka mendapatkan 50 juta rupiah Dan Andara 70 juta rupiah Dan kita akan melihat Pertarungan antara mereka berdua Dua pembalap wanita Andara dan Alinka Di babak final Saatnya kita memasuki Babak final Masing-masing akan kita berikan pertanyaan berturut-turut Dalam waktu 90 detik Di kurun waktu 90 detik itu Anda harus bisa menjawab 5 pertanyaan secara betul Apakah Amerika atau Meksiko tempat kelahiran pemimpin suku Apache Jeronimo Meksiko Anda benar Apakah Pinyin atau Hanggul Aksara yang digunakan oleh suku Cia Cia yang ada di Buton Sulawesi Tenggara Pinyin atau Hanggul Pinyin Anda salah Apakah dari ayah atau ibu Dan kecerdasan seseorang Dan kecerdasan seseorang umumnya diturunkan Bu Ada benar Kamu yakin banget jawabnya Ya udah pernah dengar Udah pernah dengar ya Iya betul Wanita memiliki kromosom XX Dan lelaki-laki memiliki kromosom XY Kecerdasan Jadi yang diturunkan langsung dari kromosom X itu sangat kuat Apakah Perancis atau Argentina Kesebelasan yang lebih banyak menjadi juara di piala dunia Perancis atau Argentina Perancis Anda salah Argentina Argentina dua kali Di tahun 78 dan 86 Perancis hanya satu kali di 98 Oke Apakah Good Day to You Atau Good Morning to All Judul lagu Happy Birthday Sebelum menjadi seperti saat ini Good Day to You atau Good Morning to All Good Day to You Anda salah Jadi ini buat pemirsa juga Lagu Happy Birthday to You Memilih nada yang sama dengan lagu Good Morning to All Ciptaan Mildred Hill Jadi saat itu Mildred Seorang guru taman kanak-kanak di Louisville, Kentucky Dan setelah itu bermunculan lagu dengan nada yang sama Tapi liriknya diubah Dari Good Morning to All Menjadi Happy Birthday to You Lalu karena banyak yang suka lagu ini dinyanyikan di pesta-pesta Broadway Sampai sekarang ini kita tahu lagu tersebut sebagai Happy Birthday to You Apakah Belarus atau Rumania negara yang menama mata uangnya sama dengan Rusia Belarus atau Rumania Rumania Anda salah Apakah kurang atau lebih dari 40 tahun Usia Albert Einstein saat mendapatkan penghargaan Nobel Lebih Lebih betul Masih 4 pertanyaan lagi untuk membawa pulang 50 juta Dan harus dijawab dalam satu detik Oke? Let's do this Oh Alinka sayang sekali kamu harus gagal untuk membawa pulang 50 juta rupiah Tapi keren banget tadi penampilan kamu disini Yang kamu bisa mengumpulkan uang sampai 50 juta rupiah Dan terus mempertahankannya sampai di babak final Thank you banget Alinka atas partisipasi kamu Apakah Nener atau Benur Sebutan untuk benih ikan bandeng Nener, Benur Benur Anda salah It's okay baru pertama Benur Ini pertanyaan menjebak sih sebenarnya Karena Benur pasti bandeng Benur ya kan That's what you think right Apakah ha-ha-ha Atau hi-hi-hi Cara menyebut angka 555 dalam bahasa Thailand Ha-ha-ha Hi-hi-hi Ha-ha-ha Ya Respect Saya harus nangan ketawa tadi sebenarnya Jadi angka 1 disebut dengan Nangkau Nangkau Oh itu bagaimana kamu menulis itu Nangkau 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 Apakah Uruguay atau Inggris Kesebelasan yang lebih banyak menjadi juara di pool Di piala dunia Uruguay atau Inggris Inggris Anda salah Nangkau 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 Tidak Nangkau Apakah di darat atau laut Habitat makhluk hidup terbesar di dunia yang masih hidup Agnkau Nangkau Nangkau Antara Sayang sekali anda kehilangan di 70 juta rupiahnya Oh Tapi tidak dikalah ajalah